Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Setelah heboh, desa siruman terkuat dana desa dipakai bayar utang Belum usai pengungkapan kasus penyaluran dana desa ke desa siruman atau desa-desa tak berpenduduk Terungkap fakta baru penggunaan dana desa untuk membayar hutang Hal itu terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Bupati Puncak Jaya, Uni Wonda, mengungkapkan sinyalemen itu Seusai ibadah gabungan pada hari Minggu 10 November Dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkap Puncak Jaya Bupati menyampaikan teguran keras kepada aparatur sipil negara atau ASN Yaitu kepala distrik dan kepala kampung yang tidak becus untuk mengelola dana kampung Ada indikasi permainan dan praktik pinjam-meminjam Dari uang itu dengan bunga yang sangat tidak masuk akal Yang tercium oleh Bupati Kepala kampung secara sengaja meminjam uang dan barang ke pihak tertentu Dan bahkan ke kios ataupun ke toko Jadi saat dana desa cair diharuskan membayar bunga yang tinggi Kata Uni Wonda Menurutnya setelah dana desa cair dari Bank Papua Uang yang turun tidak langsung disalurkan ke kampung untuk pembangunan Tapi untuk membayar berbagai hutang Dia sangat menyesalkan kasus ini Apalagi alokasi dana desa yang disalurkan negara untuk kampung-kampung Termasuk di Puncak Jaya sangat besar Dia mengatakan tahapan perencanaan dan mekanisme penyaruhan dana desa sudah betul Namun ada saja celah yang dimanfaatkan oleh para oknum Bercermin dari kasus tersebut Bupati akan meminta pemerintah pusat Menyalurkan dana desa ke Puncak Jaya berupa barang dan bukan uang Ini masih kita selidiki dan ke depan akan saya evaluasi Kami akan berkonsultasi ke Mendagri dan Kementerian Desa PDTT Agar nantinya jangan salurkan berupa uang tetapi berbentuk barang Ujarnya Dia menilai jika dana yang diterima sudah dalam bentuk barang Yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Maka akan mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi Seperti di dana desa siluman Begini akal-akalan tilap anggaran dana desa versi ICW Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkap cara lain penyelewangan dana desa selain desa fiktif Menurut peneliti ICW Tama Satya Langkun Cara yang paling sering terjadi adalah oknum meminjam dana desa namun tidak pernah dikembalikan Seseorang atau oknum di pemerintahan desa yang pinjam uang menggunakan uang dana desa dan tidak dikembalikan Kata Tama di Jakarta pada hari Jumat 8 November Tama menambahkan modus lainnya adalah proyek fiktif Jadi proyeknya tidak dibuat tapi anggarannya itu keluar Sesalnya Modus lain adalah anggaran ganda atau double budget Modus ini menganggarkan uang untuk proyek yang sebenarnya sudah rampong Dianggarkan lagi untuk proyek yang sama Tuturnya Untuk diketahui Di tahun 2016 sampai dengan 2017 Ada 110 kepala desa yang ditangkap karena korupsi Sedangkan selama 2018 saja ada 102 yang sudah diciduk Tama pun meminta masyarakat untuk bisa lebih peduli dalam mengawasi penggunaan dana desa Nah ini menurut saya menjadi masalah-masalah kedepan yang harus diselesaikan Untuk mencegah dana desa di korupsi Pungkasnya Fenomena desa hantu tiba-tiba muncul demi dana desa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa saat ini banyak sekali muncul desa hantu atau desa-desa baru yang tidak berpenghuni Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan oleh pemerintah Hal itu diungkapkannya saat melaporkan evaluasi kinerja APBN tahun anggaran 2019 Di ruang rapat Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Jakarta Selatan Sekarang muncul desa-desa baru yang tidak ada penduduknya Karena adanya dana desa Kata Sri Mulyani Senin 4 November Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 70 triliun rupiah di tahun 2019 Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019 Dimana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar 900 juta rupiah Dengan fenomena munculnya beberapa desa tidak berpenghuni ini sebagai bukti Bahwa banyak oknum yang ingin memanfaatkan alokasi dana desa secara tidak bertanggung jawab Padahal kata Sri Mulyani Dia pun mengungkapkan bahwa penyerahan anggaran tersebut belum sepenuhnya efektif Guna meminimalisir kejadian tersebut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan mengevaluasi program dana desa Salah satunya yang akan dilakukan adalah memperketat aturan pencairan Dana desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan Dana desa dicairkan dari RKUN Rekening Kas Umum Negara ke RKUD atau Rekening Kas Umum Daerah Dalam tempo tertentu Makanya kita mau evaluasi karena adanya transfer setiap bulannya Katanya Ada pun anggaran dana desa disalurkan melalui tiga tahap Yaitu tahap 1 sebesar 20% Tahap 2 40% Tahap 3 sebesar 40% Pada tahap 1 pemerintah daerah diharuskan menyerahkan PERDES atau peraturan desa dan juga APB DES Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahap 2 diwajibkan memberikan laporan realisasi dan juga konsolidasi dana desa di tahun sebelumnya Dan pada tahap 3 memberikan seluruh laporan yang ada di tahap 1 dan 2 secara lengkap Wawendes Jika desa maju maka Indonesia akan maju Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arief Setiadi Menutup kegiatan pelatihan master trainer peningkatan kapasitas pendamping lokal desa Lewat kegiatan ini Budi berharap tenang ke Ali termotivasi untuk menciptakan SDM yang unggol dan juga merata Untuk bekerja demi kemajuan desa Indonesia maju menjadi narasi besar pemerintahan Jokowi dan juga Maruf Kemajuan hanya bisa dilakukan oleh komponen bangsa tanpa terkecuali Menurut data PPS pada tahun 2020 perbandingan penduduk desa dan kota menjadi 56% Di desa dan juga sisanya 44% berada di kota Ucap Budi Menurut desa menjadi sumber paling utama dalam kemiskinan Jika desa maju maka Indonesia akan maju Untuk itulah mari kita majukan desa-desa Imbuhnya Menurut Budi dalam hidup diperlukan harapan dan inovasi tanpa harapan akan menjadi hampa Olehnya Budi mengajak seluruh pendamping desa untuk tidak takut berinovasi menancapkan harapan di desa-desa Apalagi desa di wilayah Indonesia Timur yang sekitar 80% masih tertinggal Kemiskinan dan kebodohan merupakan dua hal yang saling berkaitan Seperti kakak beradik persoalan dibalik kemiskinan akibat SDM yang rendah Ujarnya Budi pun mengutip data World Bank yang menunjukkan tenaga kerja produktif di Indonesia yaitu 51% Menurut peta stunting sehingga kapasitasnya tidak bisa ditingkatkan Problem ini kata Budi dapat dijegah dengan memastikan kesehatan janin ibu hamil hingga anak usia 2 tahun Dengan SDM yang unggul dapat melahirkan inovasi baru untuk menciptakan perputaran roda ekonomi bangsa Jangan takut berinovasi Indonesia merdeka butuh sebuah keberanian Problem Indonesia lemah pada eksekusi dan Jokowi telah menjadi solusi terhadap kelemahan itu Lanjut Budi Budi juga mengatakan desa-desa diharapkan tidak membuat aturan yang mengikat untuk mendorong investasi ke daerah Sehingga 74.000 desa di Indonesia mempunyai manfaatkan dan desa sebaik-baiknya Dengan berinovasi Selain itu juga Budi di acara penutupan kegiatan Terut dihadiri oleh Dirjen BPMD Taufik Majid Sekretaris Dirjen BPMD Roshida Ramawati Direktur Pendayagunaan SDA Liroy Sami Ugwe Wawendes Budi akan libatkan relawan Projo jadi pendamping desa Netizen bilang, habis tuh bancaan dan desa Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi Budi Ari Setiadi Mengatakan akan melibatkan relawan Projo sebagai pendamping desa Relawan Projo pasti dilibatkan Sampai saat ini pendamping desa itu banyak relawan dari Projo Karena kita tahu ini persoalan pengetahuan Skill, masyarakat desa pun belum siap Kata Budi Ari di istana keperhasilanan Jakarta pada hari Jumat 25 Oktober Seperti diketahui Budi Ari Setiadi baru saja dilantik Sebagai Wakil Menteri Desa PDTT Mendampingi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar Budi Ari sebelumnya diketahui adalah Ketua Kelompok Relawan Projo Kaui Dodo atau Projo Salah satu organisasi relawan terbesar pendengung Jokowi Ia juga pernah menjadi Kepala Palitbang PDIP DKI Jakarta periode 2005-2010 Dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Saya mau mencium baunya rakyat di desa Saya mau menginap di kampung Kita buat mobil karavan jalan saja Nanti saya katakan teman-teman wartawan ada yang mau ikut Ayo Ungkap Budi Sebelumnya organisasi relawan Projo Mereka akan dibubarkan Namun batal dibubarkan setelah Ketua Umum Budi Ari Setiadi Mendapatkan jatah kursi Wakil Menteri Rencana pelibatan relawan Projo Menjadi pendamping desa ini ditangkapi miring warganet Mereka menyebutkan danan desa bakal jadi bancaan Seperti komentar dari akun at siswadi margo Bancaan proyek nih hati-hati Dan juga komentar dari akun at igal al zakarya Habis jatuh danan desa Terima kasih telah menonton!